Selamat pagi Pemirsa, selamat pagi juga Dea. Selamat pagi Rizky. Ini sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal, mantan napi kasus pembunuhan Vina Cirebon sampai pada tahap akhir. Jaksa penuntut umum sebagai pihak termohon tetap menolak 10 nofum atau alat bukti yang diajukan. Selain informasi tersebut, ini juga ada yang viral di media sosial, aksi getok tarif seorang sopir angkot di Bekasi, Jawa Barat yang meminta ongkos 50 ribu rupiah per orang kepada penumpang wanita. Simak informasi selengkapnya nanti bersama saya Dea Kartika dan saya Rizky Harisnanda inilah Redaksi Pagi, Mendalam Tepercaya. Sidang peninjauan kembali dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina dengan pemohon Saka Tatal telah selesai di tingkat pengadilan Negeri Cirebon pada Kamis 1 Agustus. Selanjutnya, putusan PK akan dibuat oleh Hakim Mahkamah Agung. Sidang peninjauan kembali atau PK dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dilanjutkan pada Kamis 1 Agustus dengan agenda pemeriksaan ahli Profesor Muzakir. Dalam pernyataannya, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia ini mengatakan semestinya peradilan anak mengutamakan mediasi meski dalam dugaan kasus pembunuhan berencana sekalipun. Selain itu, peradilan anak bisa digelar setelah peradilan dewasa agar tidak menjadi jebakan bagi kasus yang berkaitan. Bagaimana perkara yang besar pembunuhan berencana dibuktikan dengan cara pembunuhan anak. Padahal anak yang tidak peradilan anak itu sebagian diantaranya disitu adalah boleh dilakukan mediasi, damai dan sebagainya boleh. Meskipun kejahatan berat sekalipun. Tapi ini diutamakan dan kemudian proses pembunuhan berencana. Dokumen pembuktian itu kemudian dipakai oleh orang dewasa. Itu yang menjadi, tadi saya katakan, bisa menjadi jebakan pembuktian seperti petnya. Dengan pembuktian ini terbukti, dibawa kemudian berkaitan. Bucukannya apa? Pengadilan. Muzakir menjadi ahli terakhir yang dihadirkan kuasa hukum pemohon. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 10 bukti baru atau nofum serta pendalaman terhadap 11 saksi fakta dan 6 ahli, sidang PK dinyatakan selesai di tingkat pengadilan Cirebon. Usai persidangan, kuasa hukum Sakatatal menyatakan, semua saksi fakta dan ahli telah membuktikan bahwa peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Namun, dalam penyidikannya telah dilakukan berbagai upaya rekayasa, sehingga kasus ini ditangani sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Kuasa hukum juga telah memanggil 5 penyidik Polres Kabupaten Cirebon yang membuat laporan awal tentang kecelakaan lalu lintas. Tetapi, mereka tidak dapat hadir. Dan kita sudah memanggil 5 penyidik di Polres Sumber dan mereka tidak hadir. Kami serahkan bukti pemanggilan kepada Majelis Hakim. Agar suatu saat, mereka bertanya kenapa tidak jelas dan misalnya kita menang, karena mereka tidak hadir untuk menyerahkan bukti. Mereka hanya berlindung daripada satu keputusan Hakim yang kita anggap ada kepiluran yang menyatakan. Sampai sekarang belum ada bukti. Sementara, Jaksa Penutut Umum dari Kejaksaan Negeri Cirebon sebagai pihak termohon menyatakan, setelah melalui serangkaian pemeriksaan, tetap menolak 10 nofum dan berkeyakinan bahwa kasus ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Harapannya tentu saja kebenaran akan terungkap ya. Tentu saja kami juga ingin tahu ceritanya seperti apa sesungguhnya. Tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini sampai sejauh ini, kami tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini adalah kejadian pembunuhan, bukan kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal seperti yang disampaikan oleh pemohon PK. Putusan atas permohonan peninjauan kembali akan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tim Liputan CNN Indonesia, Cirebon, Jawa Barat.